Halo Sobat Dori, aku Gea, aku Novel, welcome back to Doridor channel Nah, di video hari ini kita bakal ngasih 5 rekomendasi program TV yang non-reguler Pertama-tama kita bakal ngejelasin nih penjelasan tentang program TV yang non-reguler Program TV yang non-reguler adalah program TV yang punya periode tayang dan bersifat tidak rutin Terkadang acara ini dibuat menjadi beberapa season saja Dan dalam satu season hanya terdapat beberapa episode, biasanya di bawah 30 episode Yang pertama, Great Escape Yang pertama, Great Escape Program ini adalah reality show yang tayang di channel TVN bertemakan Escape Room Sampai saat ini, Great Escape sudah tayang hingga 3 season Season ketiga, episode terakhirnya tayang pada 7 Juni 2020 lalu Dan akan berlanjut ke season 4 yang akan tayang pada tahun 2021 Anggota Great Escape sendiri dari season 1 sampai 3 tidak berubah Yaitu Kang Ho Dong, Kim Jong Min, Shin Dong, Kim Dong Hyun, Yoo Byung Jae, dan P.O Dalam satu season, para anggota selalu diberikan misi untuk menemukan jalan keluar dari rangkaian permainan otak di dalam suatu tempat atau bangunan Temanya pun berbeda-beda dan terkadang beberapa episode saling berkesinambungan Ada yang bertema horror, thriller, kriminal, zombie, dan sebagainya Sistemnya, mereka akan dinyatakan berhasil dari misi apabila dapat menemukan jalan keluar Beberapa episode tidak memberikan batasan waktu kapan harus menyelesaikan misi tersebut Penonton acara ini juga seperti diajak berpikir untuk memecahkan suatu masalah atau teka-teki ditemani dengan lulucon dari para anggota Fakta uniknya, acara ini menggunakan biaya produksi yang sangat besar Karena set dan cerita yang dibangun tidak tanggung-tanggung loh Seperti real atau nyata banget Yang kedua, New Journey to the West Merupakan acara yang mengusung tema travel reality show Dimana para member nantinya melakukan perjalanan unik dengan menggunakan karakter-karakter yang diadaptasi dari serial China New Journey to the West atau Sunggokong Disiarkan pertama kali lewat Never TV Cash atau online pada tanggal 4 September 2015 Acara ini sudah berjalan sebanyak 7 seasons dengan beberapa perubahan member Pada season pertamanya, keempat member yaitu Kang Hodong, Lee So Gun, Eun Ji Won, dan Lee Seung Gi Kemudian di season kedua, posisi Lee Seung Gi digantikan oleh An Jae Hyun Season ketiga, terdapat penambahan dua member lainnya yaitu Kyuhyun dari Super Junior dan Song Mino dari Winner Kemudian pada season kelima, PO dari Blok B masuk menggantikan Kyuhyun yang sedang wajib militer Setelah menyelesaikan wak mil, Kyuhyun kembali di season 7 Namun karena beberapa masalah pribadi, An Jae Hyun malah memutuskan untuk keluar dari jajaran cash New Journey to the West Yang menyisakan Kang Hodong, Lee So Gun, Eun Ji Won, Song Mino, Kyuhyun, dan PO Kenapa cara ini menarik? Tidak hanya berhenti pada konsep perjalanan biasa Namun variety show ini memberikan berbagai misi dan games-games yang seru Contohnya seperti Morning Mission Dimana para member diberikan misi khusus untuk bisa mendapatkan sarapan yang mengharuskan para member menyelesaikan misi tanpa diketahui member lainnya Ada pun games-games menarik seperti South in Silence, Classical Music Quiz, Tebak Peran Lewat Gambar, dan masih banyak lagi Lokasi syutingnya juga tidak hanya di Korea, tetapi juga di China, Jepang, hingga Vietnam Para member juga diminta untuk menggunakan kostum khusus sesuai tema saat ingin memulai perjalanan ke suatu tempat Yang ketiga, Together Program Together yang dirilis oleh Netflix ini termasuk ke dalam acara dokumenter travel yang unik Karena kedua case atau pemeran dalam acara ini berasal dari dua negara yang berbeda Case dari Korea Selatan dibintangi oleh aktor Lee Seung Gi Sedangkan satu case lainnya berasal dari Taiwan, yaitu aktor Jasper Liu Keduanya melakukan perjalanan ke beberapa kota di negara seperti Indonesia, Thailand, dan Nepal Meskipun mereka terhalang oleh bahasa, tetapi mereka harus menyelesaikan beberapa misi bersama Untuk bertemu fans-fans yang merekomendasikan tempat yang akan mereka kunjungi Acara ini tayang perdana pada tanggal 26 Juni dalam satu season yang berjumlah 8 episode Untuk di Indonesia sendiri, misi mereka adalah berkunjung ke kota Yogyakarta dan Bali Tentunya dalam acara ini, kedua case menjadi belajar kebudayaan daerah-daerah yang mereka kunjungi Serta mengenali adat dan beberapa makanan daerah di luar negara mereka sendiri 4. Coffee Friends Merupakan variety show Korea dari channel TVN yang terinspirasi dari proyek donasi berupa truk kopi Yang dijalankan oleh dua aktor yang berteman dekat, yaitu Yuyunsuk dan Son Hojun Acaranya sendiri mengikuti kisah Yuyunsuk dan Son Hojun saat mengelola cafe yang diberi nama Coffee Friends Mulai dari memasak, membuat menu-nya, hingga melayani pelanggan Cafe-nya sendiri dibuat untuk mengumpulkan donasi dan terletak di tengah perkebunan jeruk di Pulau Jeju Selain Yunsuk dan Hojun, ada juga Choi Jiwoo Yang Sejong yang ikut membantu mengelolok cafe ini Pelanggan datang dan secara bebas menyumbangkan jumlah yang mereka inginkan untuk makanan dan minuman yang akan mereka santap Keuntungan dari cafe tersebut akan disumbangkan secara penuh untuk anak-anak penyandang disabilitas Kenapa acara ini menarik? Punya konsep dan pesan yang dalam mengajarkan kita untuk berdonasi dengan cara yang berbeda Dimanjakan dengan sinematografi dan set yang indah seperti penempatan cafe yang ada di tengah ladang jeruk Dimana pelanggan nantinya diperbolehkan untuk memetik jeruk sendiri Makanan yang disorot dalam acara ini membuat kita sebagai penonton ikut merasakan lapar Selain 4 member tersebut, terdapat bintang tamu lainnya yang tidak kalah keren Antara lain Kang Daniel, Sehun Ekso, Yunho TVXQ, dan lainnya Yang kelima, Heorist Bed and Breakfast Merupakan acara televisi yang disiarkan oleh JTBC Acara ini merupakan perpaduan antara reality dan verity show Heorist Bed and Breakfast dibagi menjadi 2 season Dimana season pertamanya tahun 2017 dan season keduanya tahun 2018 Seperti judulnya, pasangan suami istri ini, Lee Sangsun dan Lee Hyori Menjadikan rumahnya sebagai tempat singgah atau penginapan para wisatawan yang ingin berlibur di Pulau Jeju Hyori maupun Sangsun sebagai pemilik penginapan Bertekad untuk membuat tamu-tamu mereka makan dan tidur dengan nyaman Mereka menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang tujuan tersebut Sebuah tenda untuk menghabiskan malam bersama teman Permandian air panas untuk menenangkan tubuh yang lelah Juga sebuah rumah dengan keluarga baru yang menyenangkan untuk berbagi cerita Kenapa acara ini menarik? Pertama, memiliki pegawai bertabur bintang Di season pertamanya Ayu Kemudian di season keduanya ada Yuna dan Park Bogum Kemudian alasan yang kedua Latar musik selalu berperan penting membuat penonton masuk ke dalam suasana yang diinginkan Mulai dari episode pertama, kamu sudah disuguhi beraneka lagu yang enak didengar untuk bersantai Sobat Dori juga akan diperlihatkan kemisteri yang kuat antara sang pemilik penginapan, pegawai, dan tamu yang datang disana Gimana Sobat Dori? 5 rekomendasi program yang reguler dari kita berdua Seru banget kan? Pokoknya Sobat Dori, kalau misalnya ada rekomendasi lainnya, bisa langsung komen di bawah Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati K được gagal K dari